Halo, apa kabar Sobat Olahraga? Selamat datang di channel Tribun Timnas, channel yang membahas seputar berita terangat dari Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand ingin lanjutkan karir ke luar negeri, akankah susul pertama arahan ke Jepang? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk berikan support dengan mengarahkan jumari manis Anda pada tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan pula loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Pratama Arhan yang baru saja merapat ke klub JLiga 2 Tokyo Verde menginspirasi banyak pesepak bola tanah air untuk bisa berkiplah di luar negeri. Terbaru, pemain muda persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand berpotensi mengikuti jejak Pratama Arhan. Sejauh ini, memang belum diketahui klub mana yang meminati Marcelino. Namun, pemain yang baru berusia 17 tahun itu dikabarkan sudah berbicara dengan sang agenda memilih untuk merumput di Jepang. Meski masih sangat muda, namun Marcelino sudah menjadi pemain andalan baju hijau musim ini. Marcelino yang berperan sebagai playmaker tersebut sudah merumput sebanyak 19 kali di Liga Musim 1 ini. Keinginan itu diutarakannya saat wawancara YouTube Ransur Rahman yang diundah pada Sabtu 19 Februari 2022. Saat ini Marcelino mengaku bahwa sudah ada target kemana ia akan berlabuh ketika nanti memang berkesempatan berkarir di luar negeri. Ada, kami ada pembicaraan tentang klub-klub mana yang mau saya tuju atau datangi. Tapi ya rahasia, kami ada beberapa referensi. Ujar Marcelino seperti dikutip dari laman goal. Mungkin Jepang, pendapat saya permainannya lebih keras, lebih ketat. Lah pokoknya Jepang lah sepak bolanya juara tambahnya. Nah, gimana nih sobat olahraga? Gimana ya jagoan kita?